Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel CCTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk menghapus Atau mendelete atau juga Meremove perangkat Kamera RoboLive dari Aplikasi SmartLive ya Jadi, bagi teman-teman yang sudah pernah Menambahkan di aplikasi SmartLive seperti ini Ya, dan kemudian Sudah bisa mengaksesnya Lalu pengen menghapusnya Dan kemudian pengen ganti Di handphone misalkan Atau kameranya mau dijual gitu ya Supaya tidak tertaut lagi Dengan akun kita gitu ya Atau mau ganti akun dengan yang lain Nah, teman-teman bisa menghapusnya Terlebih dahulu gitu ya Nah, untuk menghapusnya teman-teman akses seperti ini ya Diakses Atau bisa juga Melalui titik 3 seperti ini Tapi, saran saya sih Pakai yang ini saja ya Pakai yang diakses Kemudian diklik Yang seperti tanda pensil itu Kemudian gulirkan ke bawah Nah, ini ada remove device teman-teman Kemudian kita klik remove device-nya Kemudian kita bisa confirm Oke Nah, itu ada tanda seperti itu Di kameranya ya Ada bunyi seperti itu Itu artinya sudah ter-remove Kayak gitu ya Dan kamera sudah siap ditambahkan di akun yang lain Kayak gitu Baik, teman-teman Seperti itu ya Untuk cara Mel-remove atau menghapus Perangkat dari Aplikasi smart live ya Kamera Robo live smart cam Dari aplikasi smart live Begitu Oke Itu terakhir notifikasi dari Kameranya ya Sudah Sudah Bisa ditambahkan lagi Ke akun yang lain Baik teman-teman Seperti itu ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial Teman-teman semua Satu lagi Bagi teman-teman yang mau membeli Kamera Robo live Bisa cek di deskripsi teman-teman Saya sudah sertakan linknya disana Nanti teman-teman bisa klik Dan bisa membeli Melalui link tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih